5 Alasan Mengapa Banyak Pria Yang Menjadi Playboy Bukan Karena Mau Pernahkah kamu bertanya mengapa banyak pria yang menjadi playboy? Mungkin anggapan wanita selalu negatif tentang pria yang menjadi playboy. Karena mereka menganggap bahwa pria playboy itu mata keranjang dan tidak cukup pada satu wanita. Namun ada alasan dibalik pria yang menjadi playboy. Bahkan banyak sekali faktor yang mendorong pria untuk tidak setia pada satu wanita. Entah itu karena trauma atau memang tidak percaya lagi dengan satu wanita. Berikut ini ada 5 alasan mengapa banyak pria yang menjadi playboy. Sebenarnya mereka juga tidak mau seperti itu. 1. Pernah Disakiti Oleh Satu Wanita Yang Dicintainya Semua pria yang menjadi playboy tidak terbentuk begitu saja. Pasti ada alasan dibalik itu semua. Ada kemungkinan dia pernah disakiti oleh satu wanita yang benar-benar dicintainya. Mereka merasa semua wanita akan melakukan hal yang sama pada dirinya. Makanya tidak heran jika dia takut untuk berpacaran dengan satu wanita saja. Mereka lebih memilih oksi dua atau tiga wanita agar dia merasa aman ketika salah satunya menyakitinya. Memang cara ini sangat salah, namun mental seorang pria bisa berubah hanya karena seorang wanita. Ini menjadi tugas kaum wanita untuk menyadarkan para pria bahwa masih ada wanita. Yang akan benar-benar tulus mencintainya sampai akhir. 2. Dia juga pernah dikhianati oleh pacarnya. Bukan hanya wanita saja yang menganggap bahwa pria itu sama saja, tapi kaum pria juga beranggapan semacam itu. Jika dia pernah dikhianati oleh pasangannya, siapapun itu akan menganggap bahwa tidak ada orang setia lagi di dunia ini. Memang dikhianati itu rasanya sangat tidak enak, apalagi jika kita sudah benar-benar setia pada pasangan. Makanya banyak pria yang lebih memilih untuk memiliki lebih dari satu pacar. Tujuan utamanya agar mereka tidak tersakiti ketika dikhianati. 3. Dia belum menemukan cinta sejatinya. Kita semua tahu bahwa setiap pria ingin mendapatkan cinta sejatinya. Mereka ingin menjalin hubungan dengan satu orang saja yang bisa menemani hidupnya hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Namun, mencari orang yang benar-benar kita cintai tidak semudah membalikan kelapak tangan. Kamu harus mencari wanita yang sesuai dengan kriteria dan cocok satu sama lain. Untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu cara untuk menemukannya adalah dengan menjadi playboy. Walaupun sangat salah, namun memacari lebih dari satu wanita sering menjadi opsi terbaik. Untuk mencari tahu siapa sebenarnya cinta sejatinya. 4. Kurang mendapat kasih sayang dari orang terdekat. Kita semua tahu bahwa bukan hanya wanita saja yang ingin dicintai, tapi kaum pria juga. Bagi pria yang tidak mendapatkan kasih sayang, terlebih dari orang terdekat. Mereka cenderung mencarinya dari beberapa wanita sekaligus. Makanya dibalik pria playboy yang punya banyak wanita. Mereka sangat butuh kasih sayang yang belum pernah ia dapatkan dari orang sekitar. Jadi, jangan menilai pria playboy dari luarnya saja. Kamu harus menemukan alasan dibalik itu semua. 5. Merasa kesepian karena dia tidak mempunyai teman dekat, saudara, atau bahkan orang tua. Tidak menutup kemungkinan bahwa seorang pria bisa menjadi playboy. Karena kesepian seperti tidak mempunyai teman dekat, saudara, atau bahkan orang tua, sehingga dia merasa sendirian di dunia ini. Untuk menghilangkan rasa kesepian tersebut, mau tidak mau, dia harus mendatangkan lebih banyak orang. Untuk membuat hidupnya jauh lebih berwarna. Makanya menjadi playboy merupakan jalan yang dia ambil, meskipun itu akan membuat dirinya disalahkan. Itulah 5 alasan mengapa banyak pria yang menjadi playboy. Mereka melakukan itu bukan karena mau, tapi memang terpaksa karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.